Bagaimana siri muslim yang mana syaitan merasa menyesal menggodanya? Mohon penjelasan ringan, jelas, dan padat. Jazakallahoufairan. Ya, penjelasan ringan, jelas, dan padat. Ini mungkin sehubungan dengan pembahasan yang saya pernah bahas ya. Tentang orang syaitan yang menyesal menggodanya. Ini dikenakan oleh Ibu Koyim dalam 45 kitabnya Al-Wa'i Lusayim. Jadi, orang-orang yang syaitan itu merasa menggodanya. Jadi Ibu Koyim membuahkan sebuah atas. Ada salah seorang tulama sahabat yang mengatakan. Inna rojula layak manu hasanata yakunubihana. Ini terbalik. Ada orang yang mengamalkan amalan soleh. Dengan amalan soleh ini dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang berbuat keburukan. Dengan itu dia justru masuk ke dalam sorga. Berbanyak mulut-mulutnya. Maksudnya bagaimana? Dia mengatakan, orang yang berbuat baik. Tapi dengan kebaikannya dia menjadi sombong. Menjadi terlalu bedi. Sehingga kesombongan ini membuat dia tidak merasa lagi minta pelindungan kepada Allah. Merasa bangga. Maka orang seperti ini tidak dikerima ibadahnya. Ibadahnya orang yang membanggakan amalnya. Maka tidak akan tidak kenaik. Karena tidak dikatakan sebagai apa yang sudah bilang tadi. Kalau dia tidak mempunyai perasaan merendahkan diri waktu ibadah. Itu bukan ibadah namanya. Karena ibadah itu asalnya adalah punca kecintaan yang disertai dengan punca perendahan diri. Maka waktu kita beribadah tidak ada perasaan merendah diri di hadapan Allah. Berarti itu bukan ibadah namanya dan tidak akan naik. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua. Dia melakukan perbuatan maksiat. Setelah perbuatan maksiat ini. Kemudian dia semakin tuntuk. Semakin malu. Dan semakin selalu merasa kurang di hadapan Allah. Akibat perbuatan maksiat itu. Jadi semakin menambah buat keimanannya dengan maksiat tadi. Orang yang seperti ini. Yang kemudian Syelton kata Ibn Fahim. Merasa menyesal menggodanya dengan Syelton. Mengatakan. Ya leitanita ku walang bukehu. Alangkah baiknya seandainya aku biarkan dia dan tidak menggodanya untuk berbuat maksiat ini. Makanya oleh karena itu terkadang maksiat itu kata Ibn Raja. Kadang-kadang ada fungsinya. Dan ini harus dipahami dengan baik. Ya bukan berarti untuk berbuat maksiat. Jadi terkadang Allah itu memberikan kepada hamba yang berkirinya. Perbuatan maksiat yang dengannya Allah menginginkan dia memiliki perasaan yang lebih menundukkan dirinya dengan maksiat itu. Ibn Raja menjelaskan kadang-kadang maksiat ada dua fungsinya. Yang pertama yang tadi mengelakkan kesombongan. Kalau hamba ini terlalu merasa tinggi dengan maksiat maka akan dijadikan dia itu tunduk kepada Allah. Ini ditunjukkan dalam sebuah hadis yang khasat. Bia yang terbaik akan di dalam su'ahun iman dan yang baiknya. Rasulullah SAW bersabda Seandainya kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir kalian di tipa yang lebih parah daripada itu. Yaitu perasaan hujub, kagum terhadap diri sendiri. Perasaan hujub, kagum terhadap diri sendiri artinya merasa bangga dan merasa cukup dengan apa yang dilakukan sehingga merasa bisa menjabit dirinya sendiri. Ini kadang-kadang dosa dilakukan apa ini Allah takdirkan terjadi pada seorang hambanya untuk tujuan ini agar menghilangkan sifat hujub dalam dirinya. Dan yang kedua, terkadang umum si doa itu ya jelas adalah untuk menunjukkan rahmatnya Allah. Menunjukkan pengaruh dari sifat Allah SWT yang maha mulia yaitu maha pengakun dan maha penerima-penerima taubat. Maka Allah SWT sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Ini faedah dari perbuatan dosa yang terkadang, yang ini dengan ini kita mengetahui ternyata hikmah daripada Allah SWT menjadikan terkadang hamba-hambanya itu yang dicintai. Yang berbuat dosa dengan tujuan seperti tadi. Terima kasih.